Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, ketemu lagi kita di BCRANI, HPAI 24 Kali ini kita akan mengenalkan produk-produk dari HPAI Berikut ini saya ingin mengenalkan produk yang paling fenomenal Yang selama ini banyak kosong ya di BC atau di stokis-stokis Salah satunya adalah extra food Nah, extra food ini terdiri dari extra 23 buah-buahan dan sayuran Dan ini sangat baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak Baik-baik, anak umur galita, kemudian orang dewasa maupun orang yang sudah lansia Jadi ini wajib ada di dalam rumah kita Selain dari extra food yang juga produk yang best seller di HPAI Itu diantaranya adalah Sari Kurma Nah, Sari Kurma ini sempat juga kosong ya Berapa lama kita cuma di jatah setiap stokis itu hanya sedikit Alhamdulillah sekarang sudah normal untuk pasokan produknya Nah, Sari Kurma ini yang paling banyak juga digunakan atau dibeli oleh mitra Berasal dari kurma yang asli, kemudian rasanya juga manis dan disukai oleh anak-anak Dan manfaatnya ini sangat bagus sekali untuk menaikan misalnya HB Kemudian untuk yang punya penyakit DBD ini dikonsumsi secara rutin Selanjutnya juga, ini juga yang tidak salah bagus sebenarnya Dipskua, Dipskua ini dari ikan hiu ya estraknya Jadi Dipskua ini untuk konsumsi anak-anak untuk kecerdasan otaknya Kemudian untuk supaya lebih pintar, daya tahan bubu juga lebih kuat Nah, ini wajib ada juga di rumah kita Selanjutnya yaitu yang tidak kalah penting adalah produk yang madu Madu dari HPAI ini adalah madu, memang madu asli yang premium ya Jadi insya Allah ini sudah diteliti dan dibuktikan bahwa madu dari HPAI ini adalah madu yang sangat asli Jadi, walaupun mungkin harganya lebih mahal sedikit dari produk pasaran Tetapi insya Allah sudah pasti ini aslinya ya Jadi, jangan diragukan lagi Kemudian produk berikutnya adalah susu Susu EGM atau susu kambing Nah, susu kambing ini berasal-masal penelitian Ini proteinnya yang tertinggi Jadi, dibandingkan susu sapi dan susu yang lain Susu kambing ini yang sangat baik sekali Dan ini bisa dikonsumsi untuk sebagai pengganti asli Jadi, ini kalau untuk ibu-ibu yang kurang aslinya Sebaiknya mengkonsumsi anaknya dikonsumsi ini saja Jadi, tidak usah kita pakai yang lain Karena ini sudah di ekstrak dari susu sapi yang murni Paling ada penambahan gue sedikit ya Kemudian ada produk lagi, produk baru ya Nah, ini produk baru Produk facial wash untuk cuci muka Nah, biasanya kan kita pakai untuk cuci muka itu pakai sabun kolagen Sabun prokolis Nah, sekarang Alhamdulillah HNI HAPI sudah mengeluarkan produk baru Yang namanya facial wash Ini makanya enak, lembut Kemudian segar Dan kalau mau coba silakan berkunjung ke BC kami ya Insya Allah RIDI Nah, RIDI barangnya Berikutnya nanti ada juga produk baru Yang akan datang di minggu depan Ada antiseptik Kemudian ada hand sanitizer Yang non-alkohol Kemudian juga ada desinfektan Jadi, nanti kita akan segera mereview juga Untuk produk-produk HP yang baru lainnya Nah, produk-produk mascan Atau produk tambahan Di antaranya yaitu Ini Nah, kita punya pencuci piring Jadi, semua produknya merek Topaz ya Ini sudah Ada izin Kementesnya Jadi, insya Allah aman Dan sudah Izin edar Nah, ini Kalau untuk mitra HPAI Member Ini juga berpoin Jadi, produk berpoin Ada pencuci piring Dan kalau saya sudah coba Itu sama dengan sunlight ya Jadi, bagus sekali Gusanya juga banyak Dan wangi Nah, ini Selain pencuci piring Ada juga pembersih lantai Pembersih lantai ini Sudah dicoba juga Itu lebih kesat Besi dan wangi Berikutnya adalah Karbol Nah, karbol Karbol ini untuk Membersihkan lantai Membunuh kuman Di WC Di kamar mandir Dan sebagainya Ada karbol Rasa lemon Dan Rasa Karbol sering Satu lagi Yaitu Produk Oh ya, pembersih lantai Berikutnya ada juga produknya Pelicim setripa Dan Pencuci tangan Nah, ini sudah Best seller sekali Di BC kita Jadi, cepat sekali habis Karena kan kita sekarang Di COVID-19 ini Mesti harus rajin cuci tangan Jadi, cepat dibeli sama mitra Jadi, jangan disangka Ini seperti sirup ya Warna-warni Tapi ini sebenarnya Bermanfaat sekali Berikutnya juga Kita juga ridi ya Garam Himalaya Nah, garam Himalaya ini Kebetulan di BC kita Sedia ridi Yaitu ukuran 250 gram Jadi, bisa Gak terlalu Gak terlalu banyak kemasannya Jadi, bisa nanti Kalau habis Bisa beli lagi Karena garam ini Sifatnya kan Mudah berair Jadi, kalau kita banyak beli Di Apa namanya Dalam jumlah yang besar Itu biasanya Apa namanya Mudah Ursak dia Nah, ini garam ini Untuk garam makan Bisa Garam minum Kemudian untuk mandi Dan terapi kesehatan Bisa kita campurkan Di dalam untuk mandi kita Nah, yang lain adalah Produk kita Yang baru adalah Kecap Nih, kecap manis ya Jadi, kita gak usah lagi beli Kecap-kecap Merk-merk yang lain Merk-merk Unilaterata Sebagainya Ini kita sudah siap Siaga juga Kecap manis Kedelai Organik Jadi, sangat bagus sekali Jika dikonsumsi Berikutnya adalah Kaldu Nah, ini Ini kita ada kaldu Rasa sapi Rasa ayam juga Ini ada Produknya Produk alami ya Jadi, tanpa Sebagai pengganti MSG atau Petsin Kemudian Produk berikutnya Nah, ini Produk pencantikan Nah, produk pencantikan ini Salah satunya adalah Dibwiti Nah, dibwiti ini Kalau untuk Misalnya kita Sudah habis Melahirkan ya Ada Selulit di perut Itu kan ada bekasnya ya Nah, ini bisa pakai Oleskan ini saja Sedikit saja Dan rutin Insya Allah Bekas-bekas Luit itu akan hilang Berikutnya juga bisa Dioleskan ke muka kita Nah, ini Saya juga pakai Dibwiti ini Lebih nyaman Lebih enak Dan tidak berat Kalau cream-cream yang lain Biasanya Berat Ada agak Apa namanya Lengket Nah, kalau dibwiti ini Tidak Jadi, sangat bagus sekali ya Berikutnya ini Produk Wanita yang wajib ada juga Itu hibis Membaluk Ya, hibis ini Jika kita Yang belum pernah Bumpa pakai Dicoba dulu Karena nyaman sekali Dipakai untuk hibis Karena ada Kaya minnya di dalam Jadi, lebih nyaman Lebih sehat Karena dia dari herbal Ya, berikutnya Produk Greenwash Nah, greenwash ini Cukup Satu Saset Kita masukkan saja Kedalam Mesin kucit Yang ukuran 7 kilo Atau 10 kilo Ini untuk baju Cukup satu saja Dan memang Tidak banyak busa Di greenwash Tapi Gersinya Lebih bagus Dan lebih cepat Ya Kemudian Produk Mustad Nah, mustika darah ini Salah satu Komorit juga nih Bagi ibu-ibu Yang misalnya Mau untuk Apa namanya Lebih rapat Gitu Segala macam ya Untuk supaya lebih Ini sama suaminya Ini bisa dikonsumsiin Atau juga Bisa untuk Kalau untuk Tanker Kisah dan sebagainya Bisa diselipkan juga Dan bisa diminum langsung Andrographis Andrographis Antibiotik Pengganti antibiotik Kalau misalnya Untuk di Menamanya Obat kimia Jadi Kalau untuk sakit gigi Anak saya Konsuminya ini aja Andrographis Kemudian Dioleskan Ini bisa juga Pasta gigi Dan Minyak butbut Nah, minyak butbut ini Yang minyak herba sinergi Yang paling sering kita pakai Satu lagi Produk fenomenal yang paling maris Ini adalah Kopi sepel Kopi sepel ini Kopi yang kita Konsumsi Setiap hari Wajib sebenarnya ya Supaya lebih Sehat Daya tahan tubuh kita Juga bagus Selain itu juga Ada juga kopi yang Warna hitam Itu kopi Hapi ayu kopi Itu juga bagus Karena Mengandung haba tusauda Mengandung susu kambing Dan sebagainya Jadi teman-teman Yang berminat Belajar Tentang herba Kemudian Mengetahui Tentang Mangfaat dari herba Ini bisa Konsultasi ke BC kita Kita Bisa Melayani Mitra-mitra Untuk Bisa Apa namanya Menggunakan produk herba Karena buku herba ini Produk yang aman Apa namanya Tidak Membahaya Kemudian Lebih ke Pencegahan Pencegahan Dan Akhir rutin Kita untuk Minumnya Herba Saya Mungkin ditambahkan oleh Pak Muzani Kalau untuk produk yang lain Terima kasih Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemeriksa Yang di rumah Di Facebook Instagram Yang dirahmati Ilai Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini Kita Sengaja Untuk Bertemu Dengan Teman-teman Sekalian Karena memang Program kita Di hari jumat ini Adalah program Live Bersama BC4 HNI HPAI Kita berharap Bahwa Kita sebagai Umat Islam Terutama ya Ini bisa Menghidupkan Industri Atau Perdagangan Yang Terutama Berbasis Halal Nah Salah satu Yang Menjadi rujukan Untuk Industri Makanan Ataupun Obat-obatan Yang Halal Yaitu adalah Produk-produk Dari HNI HPAI Nah Teman-teman Sekalian Sebagaimana Tadi sudah Dijelaskan Oleh Dewi Handayani Bahwa Banyak sekali Produk-produk Yang ada Di HNI HPAI Ini Produk-produk Baru Tentunya Yang tadi Sudah Disampaikan Mungkin Nanti Kami Akan Mengulas Namun Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Kami Mencoba Untuk Memberikan Suatu Gambaran Bahwa Kenapa Kita Mesti Bergabung Kemudian Mencoba Dan Menyampaikan Betapa Dasatnya Produk-produk Halal Kita Ketahui Bersama Saudara-saudara Sekalian Bahwa Saat ini Banyak sekali Produk-produk Yang hadir Yang Kemudian Tidak Ada Kepastian Kehalalan Dari Produk Tersebut Bagaimana Sekarang Banyak Sekali Kosmetik Kosmetik Yang Beredar Yang Kita Ketahui Ternyata Banyak Dari Bahan-bahannya Tersebut Adalah Bahan-bahan Yang Terbuat Dari Zat-zat Yang Kehalalannya Tidak Terjamin Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Produksi Produksi Dari Terutama Dari Luar Negeri Yang Kemudian Dalam Bentuk Makanan Maupun Kosmetik Ini Kami Baca Di Beberapa Artikel Ternyata Zatnya Itu Ada Yang Bercampur Dari Zat-zat Yang Diragukan Kehalalannya Bagaimana Kita Ketahui Dari Unsur-unsur Babi Misalnya Itu Ternyata Mulai Dari Bulunya Dagingnya Kulitnya Bahkan Darahnya Itu Ternyata Digunakan Oleh Pihak-pihak Tertentu Untuk Membuat Suatu Produk-produk Yang Kemudian Dipasarkan Dan Tidak Terkecuali Dipasarkan Kepada Kita Umat Islam Dan Ini Yang Mesti Kehatian Oleh Kita Nah Disini Ada Beberapa Produk Yang Saya Memang Sangat Tertarik Untuk Menyampaikan Kepada Teman-teman Ternyata Selama Ini Yang Produk-produk Yang Kita Dambakan Terutama Di Era COVID-19 Ini Ternyata Hadir Di BC4 HNI HPAI Bengkulu Sebagai Salah satunya Pencuci piring Nah Ini Saya Tertarik Maka Saya Komunikasi Dengan Istri Di rumah Sudah Pakai Ini Ternyata Untuk Pencuci Piring Ini Tidak Kalah Kualitasnya Dengan Merek-merek Pencuci Piring Yang Biasa Ibu Bapak Pakai Dan Ini Ternyata Lebih Bersih Lebih Harum Dan Yang Menariknya Lagi Produk Cuci Piring Yang Merek Topaz Ini Ini Dibuat oleh Industri Rumah Tangga Industri Rumah Tangga Yang Secara Otomatis Kita Menghidupkan Industri Rumah Tangga Rakyat Kecil Dan Kemudian Kita Menghidupkan Industri Industri Tentunya Industri Industri Umat Islam Yang Halal Banyak Sekali Pilihan Disini Jadi Untuk Mencuci Piring Saya Berharap Beralih Ke Produk-produk Yang Memang Terjamin Dan Memang Untuk Menghidupkan Bisnis-bisnis Rakyat Kecil Nah Selanjutnya Menarik Juga Ini Dan Banyak Orang Yang Menanya Bagaimana Kalau Misalnya Ada Produk-produk Yang Bisa Untuk Mengepel Lantai Sementara Ini Kan Kita Kalau Mau Produk-produk Mengepel Lantai Kan Pergi Ke Mal Yang Ternyata Mungkin Produk-produk Dari Mal Itu Adalah Produk-produk Yang Memang Dikuasai Oleh Orang-orang Kaya Bagaimana Sekarang Kita Mencoba Alternatif Menghidupkan Industri Rumah Tangga Industri Umat Islam Industri Yang Memang Terjamin Kehalalannya Dan Salah Satunya Adalah Untuk Membersih Lantai Yaitu Kalau Disini Mereknya Adalah Topaz Karbolemon Topaz Karbolemon Ini Saya Sedikit Terkejut Ini Testimoni Di rumah Kok Lantainya Halus Lebih Bersih Lebih Bersih Kenapa Ternyata Memang Kita Tidak Menggunakan Lagi Yang Merek Tertentu Yang Kita Beli Di Mal Itu Atau Di Supermarket Kita Sekarang Sudah Menggunakan Topaz Ini Kata Istri Jadi Lebih Lebih Bersih Lebih Apa Kalau Saya Lebih Lembut Lantainya Ibu Memang Dengan Mencoba Itu Kita Bisa Merasakan Manfaatnya Makanya Di HNI HPAI Itu Ada Yang Disebut Dengan PCA Jadi Ada Apa Namanya Teknik Untuk Untuk Agen HNI HPAI Itu Adalah PCA Yaitu Pakai Kemudian Setelah Pakai Kita Bisa Menceritakan Betapa Baiknya Kualitas Dari Produk HNI HPAI Kemudian Kita Bisa Mengajak Orang Nah Ini Ada Beberapa Pilihan Warna Disini Ada Sere Atau Siri Ada Lagi Disini Pembersi Lantai Levender Jadi Semuanya Ada Pilihan Nah Saat Ini Ada Yang Sangat Sangat Dinanti Dimana Kita Pada Era Budaya Baru Yang Kemungkinan Kita Disebutkan Juga Ada New Normal Normal Yang Baru Artinya Kita Mesti Mempersiapkan Dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Ini Adalah Terutama Untuk Cuci Tangan Jadi Cuci Tangan Kita Sudah Ada Yaitu Berupa Sabun Berupa Sabun Ada Berapa Macam Sabun HNI HPAI Herbal Yang Memang Bersih Sunah Dan Juga Bisa Digunakan Untuk Muka Kita Dan Kemudian Yang Menarik Juga Bahwa Di HNI HPAI Sudah Ada Produk Antiseptik Antiseptik Yang Insyaallah Dalam Beberapa Waktu Kedepan Sehari Atau Dua Hari Kedepan Itu Akan Ready Akan Siap Di BC4 HNI HPAI Bungkulu Ini Itu Antiseptik Jadi Antiseptik Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Membunuh Kuman Kuman Yang Ada Di Ruangan Kita Bahkan Ada Satu Alat Namanya Untuk Pelembab Ruangan Yang Kemudian Kita Isi Dengan Antiseptik Tersebut Ruangan Kita Akan Terasa Lembab Nyaman Harun Dan Yang Paling Penting Adalah Membunuh Kuman Dan Disitu Disebutkan Dari Penelitiannya Bisa Membunuh Kuman 100% Yang Ada Di Dalam Ruangan Kita Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Jadi Ibu Bapak Sangat Penting Sekali Bagi Kita Untuk Mendapatkan Produk Produk Di HNI HPAI Yang Terus Melakukan Perubahan Dan Penambahan Penambahan Produk Yang Dibutuhkan Oleh Karena Itu Industri Halal Yang Dimotori Oleh HNI HPAI Perlu Kita Sambut Dan Perlu Kita Sampaikan Sampai Ke Grace Group Sampai Pada Masyarakat Level Bawah Sekalipun Sehingga Nanti Masyarakat Sudah Menggunakan Produk Halal Produk Yang Terjamin Dan Produk Yang Berkualitas Nah Kata Kualitas Ini Menarik Saudara Saudara Sekalian Mengapa Saya Katakan Menarik Karena Memang Kalau Kata Pak Hilman Produk HNI HPAI Ini Bukan Produk Kaleng Kalengan Kenapa Karena Memang HNI HPAI Tidak Mau Menghadirkan Produk Yang Tidak Berkualitas Sebagaimana Ada beberapa Produk Yang Sangat Berkualitas Yang Sangat Dicari Oleh Orang Tadi Sudah Disampaikan Yaitu Sarikurma Jadi Sarikurma Ini Kalau Tidak Sesuai Dengan Quality Control Maka Tidak Tidak Akan Diproduksi Oleh HNI HPAI Tidak Akan Diterima Karena Quality Control Sangat Ketat Jadi Kalau Misalnya Kualitas Dari Sarikurma Ini Kurang Kita Buat Dari Bahan Bahan Yang Sembarangan Saja Tidak Mau Jadi Di Produksinya Itu Tidak Mau Jadi Memang Harus Sesuai Dengan Quality Control Sehingga Sewaktu Waktu Memang Produk Kita Terbatas Jadi Seperti Sarikurma Healthy Dates Ini Sama Extra Food Ini Sangat Terbatas Sangat Diminati Dan Sangat Terbatas Karena Memang Sangat Banyak Sekali Testimoni Betapa Dasarnya Jadi Untuk Extra Food Ini Banyak Sekali Testimoninya Kami Sering Sampaikan Ada Testimoni Dari Extra Food Ini Ada Yang Kanker Dara Jadi Kanker Dara Itu Mengkonsumsi Extra Food Alhamdulillah Saat Ini Sudah Bisa Beraktifitas Seperti Biasanya Kemudian Ada Juga Testimoni Untuk Extra Food Ini Itu Anak Anak Yang Tidak Mau Makan Ya Yang Tidak Mau Makan Kemudian Sulit Makan Buah Buahan Dan Sayur Sayuran Ini Sangat Cocok Rasanya Sangat Manis Dan Terdiri Dari 23 Campuran Dari 23 Sayur Sayuran Dan Buah Buahan Jadi Kalau Ada Anak Anak Kita Yang Tidak Suka Makan Sayur Sayuran Dan Buah Buahan Maka Sangat Efektif Sekali Kita Berikan Extra Food Karena Extra Food Ini Kualitas Nya Adalah 23 Sayuran Dan Buah Buahan Yang Dicampur Dan Rasanya Sangat Enak Digemari Oleh Anak Dan Dampaknya Adalah Menambah Naksu Makan Dan Menambah Kesehatan Bagi Anak Anak Kita Jadi Ini Adalah Multi Vitamin Kita Tidak Lagi Mengkonsumsi Insyaallah Multi Vitamin Yang Ada Di Apotik Apotik Sekarang Kita Sudah Mengkonsumsi Multi Vitamin Yaitu Extra Food Ada Secara Alami Herbal Digemari Dan Dampaknya Sangat Besar Sekali Untuk Kesehatan Anak Anak Kita Demikian Juga Untuk Sari Kurma Ini Kualitasnya Sangat Terjaga Dan Manfaatnya Sudah Sangat Banyak Sekali Bagaimana Disunahkan Oleh Rasulullah S.A.W. Bahwa Kurma Ini Adalah Makanan Yang Sangat Berkualitas Yang Sangat Cocok Digunakan Untuk Berbuka Puasa Nah Ini Menurut Saya Sangat Menarik Sekali Kenapa Kualitas Di HNI HPI Ini Sangat Terjaga Ada Hal Yang Cukup Menarik Tadi Yang Saya Sampaikan Bagaimana Selain Antiseptik Saat Ini Sudah Ada Hand Sanitizer Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Di Era COVID-19 Ini Mungkin Nanti Kita Akan Mengubah Gaya Hidup Di Tempat Tempat Tertentu Kita Nanti Orang Akan Banyak Mengantongi Hand Sanitizer Setelah Salaman Setelah Datang Ke Suatu Tempat Setelah Pergi Ke Pasar Belanja Setelah Ketemu Dengan Orang Banyak Kita Mungkin Akan Mempercikkan Hand Sanitizer Ke Tangan Kita Kenapa Supaya Kita Tidak Tertula Dari Virus Virus Yang Kemungkinan Nanti Virus Tersebut Akan Menulari Kita Dan Keluarga Kita Kenapa Demikian Karena Dengan Adanya Hand Sanitizer Atau Kita Mencuci Tangan Itu Insyaallah Virus Virus Yang Nempel Di Tangan Kita Itu Akan Mati Jadi Jangan Jangan Heran Nanti Bahwa Kita Akan Mengantongi Hand Sanitizer Di kantong Kita Mungkin Di meja kantor Kita Ada Hand Sanitizer Ada Di depan Pintu Hand Sanitizer Ada Di dalam Mobil Hand Sanitizer Nah HNI HPAI Mewadahi Atau Hadir Memperbaiki Produk-produknya Itu Dengan Adanya Produk Hand Sanitizer Jadi Produk-produk Baru HNI HPAI Ini Adalah Dalam Rangka Untuk Menjawab Kebutuhan Kita Untuk Kesehatan Kita Nah Visi Dari HNI HPAI Ini Selain Industri Halal Kelas Dunia Dimisinya Itu Adalah Bagaimana Kita Memberikan Pendidikan Kepada Masyarakat Tentang Arti Penting Kesehatan Jadi Arti Penting Kesehatan Itu Yang Paling Penting Bagaimana Kita Mendidik Masyarakat Bagaimana Kita Mengajak Masyarakat Untuk Hidup Sehat Nah Beginilah Di HNI HPAI Memberikan Solusi Bagaimana Produk-produk Sunnah Produk-produk Herbal Produk-produk Dari Rempah-rempahan Yang ada Di sekitar Kita Itu Hadir Dalam Produk-produk HNI HPAI Kemudian Bisa Kita Gunakan Dan Insyaallah Aman Untuk Dikonsumsi Tidak Merusak Bagian-bagian Tubuh Kita Jadi Sekali Lagi Mari Kita Hadir Atau Bergabung Di HNI HPAI Ini Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Kita Kualitas Kesehatan Kita Kemudian Untuk Hijrah Ke Produk-produk Islam Yang Pada PC Nantinya Adalah Bagaimana Kita Menjadi Pemimpin Seperti tulisan Di belakang Kami Pemimpin Industri Halal Kelas Dunia Nah Surah Surah Sekalian Nah Ini Ada Satu Lagi Minyak Zaitun Yang Sangat Dasar Jadi Minyak Zaitun HNI HPAI Ini Adalah Minyak Zaitun Terbaik Kalau Kita Baca Di Beberapa Artikel Tentang Penyulingan Dari Dari Buah Zaitun Yang Menghasilkan Minyak Ini Itu Adalah Yang Sebut Extra Virgin Olive Oil Jadi Extra Virgin Olive Oil Ini Adalah Minyak Zaitun Yang Paling Baik Kualitasnya Yang Menariknya Minyak Zaitun Ini Ada Dalam Sebuah Simulasi Ada Minyak Sayur Dimasukkan Kedalam Gelas Kemudian Gelas Tersebut Dimasukkan Batu Es Dan Minyak Sayur Tersebut Akan Mengental Akan Mengental Seolah Dia Membeku Demikian Juga Analoginya Kalau Misalnya Minyak Sayur Itu Kita Masukkan Kedalam Badan Kita Kalau Kita Kurang Bergerak Minyak Sayur Tersebut Seperti Membeku Menjadi Kolesterol Kolesterol Di Dalam Pembulu Pembulu Darah Kita Yang Akan Mempengaruhi Peredaran Darah Kita Bahkan Akan Menyebabkan Penyakit Nah Zaitun Atau Extra Virgin Olive Oil Ini Ketika Kita Letakkan Di Dalam Gelas Yang Berisi Batu Es Ternyata Dia Tidak Menggumpal Nah Ini Dasatnya Dan Ada Lagi Simulasi Ternyata Di Dalam Gelas Yang Ada Minyak Sayur Dan Batu Es Tersebut Kita Masukkan Minyak Zaitun Ternyata Minyak Sayur Tadi Yang Sudah Mengental Itu Cair Bahkan Terurai Oleh Minyak Zaitun Jadi Minyak Zaitun Ini Bisa Kalau Di Dalam Badan Kita Bisa Membakar Lemak Lemak Bisa Membantu Untuk Menghilangkan Kolesterol Jadi Bentuknya Minyak Aneh ya Bentuknya Minyak Tapi Bisa Memecah Lemak Lemak Jahat Yang Ada Dalam Tubuh Kita Sehingga Peredaran Darah Kita Itu Bisa Lancar Dan Insya Allah Kita Akan Menjadi Sehat Ini Dasarnya Dari Minyak Zaitun Banyak Sekali Produk Produk Dari HNI HPI Ini Yang Berkualitas Tadi Sudah Dijelaskan Dan Kalau Ketika Kita Simulasikan Ini Sangat Menarik Demikian Juga Untuk Green Wash Mungkin Ibu Bapak Juga Pernah Melihat Bagaimana Simulasi Green Wash Ini Bisa Menghilangkan Noda Noda Dia Sedikit Sedikit Sekali Buihnya Tetapi Daya Untuk Uniknya Lagi Hasil Pencucian Atau Bekas Cucian Air Cucian Dari Green Wash Ini Bisa Kita Manfaatkan Dia Tidak Merusak Lingkungan Tidak Mencemari Tanah Tidak Mencemari Air Bahkan Dia Bisa Menyumburkan Tanaman Tanaman Kita Makanya Biasanya Kita Tidak Membuang Air Bekas Cucian Dari Green Wash Ini Kita Gunakan Untuk Menyiram Tumbuhan Yang Ada Di Pot Karena Dia Tidak Mengandung Zat Kimia Yang Berbahaya Green Wash Ini Dari Herbal Sehingga Bisa Menyumburkan Tanaman Tanaman Kita Nah Selanjutnya Mungkin Tidak Akan Lama Kedepan Saya Akan Juga Jelaskan Al Quran Ashifa Ada Yang Sudah Terbuka Al Quran Ashifa Ini Juga Ternyata Memang Al Quran Yang Yang Kualitasnya Sangat Baik Jadi Sangat Bagus Bagi Anak Anak Kita Yang Ingin Membaca Al Quran Ini Kami Tunjukkan Yang Ingin Membaca Al Quran Bahkan Untuk Hafalan Ini Sudah Dirancang Khusus Jadi Warnanya Untuk Ayat Ayat Tertentu Kemudian Inti Sari Inti Sari Dari Satu Halaman Ini Ini Ada Di Bawahnya Misalnya Di Halaman 507 Di Inti Sarinya Bagaimana Cara Allah Menolong Dan Menguatkan Langkah Sehingga Bagi Kita Yang Ingin Menyampaikan Full Tum Itu Cukup Saja Melihat Inti Sari Dari Halaman Halaman Tertentu Dari Al Quran Asifah HNI HPAI Ini Harganya Tidak Mahal Saya Bandingkan Dengan Al Quran Yang Diberi Anak Saya Di Pasar Itu Ada Al Quran Yang Ternyata Tampilannya Tidak Begitu Baik Dan Harganya Lebih Mahal Ya Padahal Kualitas Dari Al Quran Asifah Ini Jauh Lebih Baik Jadi Disini Juga Dia Sudah Kita Bisa Scan Barcode Yang Ada Di Al Quran HNI HPAI Ini Ya Kemudian Nanti Akan Terhubung Ke Link Yang Menjelaskan Intisari Dari Dari Ayat Ayat Yang Ada Di Halaman Halaman Setiap Halaman Yang Ada Al Quran HNI HPAI Ini Jadi Sangat Baik Digunakan Bagi Ibu Bapak Yang Sangat Membutuhkan Atau Saat Ini Sedang Al Quran Apa Yang Baik Digunakan Untuk Hapalan Anak Kita Saya Menyarankan Menggunakan Al Quran As Sifat HNI HPAI Nah Kenapa Saya Berani All out All out Menyampaikan Produk HNI HPAI Ini Karena Saya Yakin Dan Saya Sudah Membuktikan Bahwa Produk HNI HPAI Ini Produk Produk Yang Memang Secara Kualitas Sangat Terjamin Jadi Memang Di Dalam Islam Bahwa Makanan Atau Produk Halal Dan Toib Itu Adalah Suatu Persyaratan Yang Sangat Penting Halal Itu Adalah Terjaga Dari Zat Zat Yang Haram Baik Dari Zat Pembuatannya Cara Mendapatkannya Itu Halal Kemudian Yang Disebut Toib Dalam Produk HNI HPAI Itu Adalah Toib Itu Adalah Berkualitas Bermanfaat Bermanfaat Memberikan Dampak Yang Baik Bagi Kehidupan Jadi Bukan Hanya Sekedar Promosi Di Sini Tetapi Lebih Penting Saya Lebih Menceritakan Adalah Apa Yang Saya Sudah Lakukan Apa Yang Keluarga Kami Sudah Pakai Di HNI HPAI Ini Banyak Sekali Produk Produk Yang Hari Ini Hadir Menemani Kita Bagaimana HNI HPAI Mengajak Merchan Merchan Yang Memang Merchan Merchan Tersebut Adalah Dalam Rangka Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Supaya Lebih Lebih Bermanfaat Ini Yang Saya Rasakan Dan Saya Mengajak Kepada Kita Semua Bahkan Sampai Masyarakat Luas Di Kampung Kampung Mari Kita Menggunakan HNI HPAI Saat Ini Di HNI HPAI Selain Produk Extra Put Dan Sari Kurma Yang Sangat Laris Itu Adalah MHS Ya Ada Nah MHS Ini Sering Sekali Kami Sampaikan Bahwa Dia Sudah Bisa Menggantikan Produk Produk Seperti Balsem Produk Produk Seperti Apa Obat Obat Luka Ini Sangat Menggantikan Dan Banyak Sekali Testimoninya Orang Sudah Sehat Makanya Kalau Misalnya Ada Teman-teman Kita Yang Sakit Ada Teman-teman Kita Yang Jatuh Ada Teman-teman Kita Yang Luka Maka Produk Yang Saya Keluarkan Adalah MHS Minyak Herba Sinergi Jadi Minyak Herba Sinergi Ini Sudah Dikenal Sudah Dipakai Dan Sudah Terbukti Sehingga Saya Sering Sekali Kepada Teman-teman Baik Tetangga Maupun Keluarga Gunakan MHS Anak-anak Kita Demam Capean Malam-malamnya Batuk Pilek Baluri Badannya Itu Dengan MHS Bahkan Kita Sempat Juga Dalam Penyakit Penyakit Tertentu Seperti Saryawan Kemudian Sakit Tenggorokan Kemudian Sakit Perut Kita Minum Karena Memang Zat-zat Yang ada Di Minyak Herba Sinergi Ini adalah Zat-zat Yang Kualitasnya Dari herbal Aman Untuk Diminum Ada juga Testimoni Orang yang Sakit Telinga Jadi Ditetesin Saja Tengah Masalah Ditetesin Saja Telinga Kita Yang Sakit Mungkin Ada Bentolan Atau Meradang Di Bagian Telinga Kita Tetesin Saja Dia Tidak Merusak Jaringan Telinga Kita Dan Insya Allah Akan Cepat Sembunya Nah Tadi Ada Beberapa Teman Kita Yang Yang Bertanya Juga Yang Bertanya Juga Apa Obat Data Datal Saya Sampaikan Bapak Data Datal Itu Adalah MHS Ini Tidak Tidak